Pemusnahan 9.310 telur penyu ini dilakukan dengan cara ditanam di dalam tanah. Telur terpaksa dimusnahkan karena sudah tidak dapat dikembang biakan. Barang bukti merupakan hasil penangkapan dari penyelundupan jaringan antar provinsi, yakni tepatnya dari Tambelan, Kepulauan Riau, Kepontianak, Kalimantan Barat. Selain telur penyu, kepolisian juga berhasil mengamankan seorang tersangka berinsial BEY. BEY tak lain adalah anak buah kapal yang membawa telur melalui kapal motor sabuk Nusantara 80. Untuk kasus telur penyu ini yang dikirim dari Kepulauan Riau ke Kalimantan Barat, jumlah barang bukti yang kita musnahkan dan yang kita sita adalah 9.310 butir. Dan saat ini kita musnahkan barang bukti ini semuanya sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh ahli dan untuk berkas perkara mungkin segera mungkin diselesaikan dan dilimpahkan kejaksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Dengan ancaman hukuman kurungan di atas 4 tahun penjara.